yo halo semuanya ketemu lagi bareng gua disini artadi disempatan kali ini kita akan ngelanjutin geret store yang kedua yaitu dirumahnya javos gabino temen diverse kita mau penasaran gimana mobilnya koleksinya gimana langsung aja kita menuju ke rumah yang bersangkutan nah let's go guys yah masih bersama dengan mobil kesayangan gue kita bakal pakai mobil scufter V12 gua katanya sih permainya tuh deket-deket sini guys langsung aja kita cus berangkat oke guys sebentar lagi kita bakal nyampe ke rumahnya CJ Fox nih semoga aja orangnya enggak enggak pergi ke mana-mana ada di rumah takutnya soalnya tadi telepon dia enggak ada kabar gitu guys langsung aja ya katanya sih rumahnya di sini nih blok 3655 nah nih bener nih mana nih orangnya nih Allah wabbar Astagfirullahaladzim what the fuck bro what is going on eh wapos wapos gua tadi abis guys gila mobil gua beset tuh waduh wapos gua detailing pak gimana nih wapos tadi gua abis nge-speakeran terus abis ngedate sama waifu gua astaga oke ini bener ini bener rumah lo nih ah iya ini rumah gua apa jadi gini ceritanya rumah gua itu di beliin sama si orang ini namanya Michael atau siapa lah Michael the Santa atau Santa Claus ayo sih 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 mending mobil lo parkirin dulu dah mobil lo parkirin dulu dah udah tuh kasian sama NPC sama orang-orang warganya sekitar aduh gimana 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 tadi gimana nih ceritanya kok tiba-tiba telat terus menabrak mobil gua nih gimana ceritanya habis dari mana gini-gini jadi gini ya bukan apa lagi gabut terus gua minta kerjaan nih sama Michael Gorong Terazo karena dia ada kerjaan nih kayak periko nah gua nge-battle sama tuanak pengen nge-speedrun jadi ya gua speedrun gua sukses terus abis gua kelar speedrun gua apa cewe gua tadi nge-dm gua pengen ngedate yaudah gua speedrun ngedate juga terus abis 5 menit ngedate nyampe nih jadi gitu anak speedrun ini si paling speedrun oke oke deh cukup ya udah gue kesini tuh mau nge-review garasi lu gimana nih lu siap nggak nih ya ya udah siap kok apa garasi gua oke bisa lihat semua sekas mobil gua ya udah yuk daripada penonton penasaran mau bilang gimana langsung aja kita ke garasinya guys let's go oke guys kita udah di garasinya bapak lah mobilnya cuman segini aja bapak iya cuman segini doang wadidaw kacau oke oke gua nari gimana nih kita mulai dari mana dulu nih bapak bisa mulai dari mana dulu pak kita bisa mulai dari mobil satu ini apa sultan klasik oke evo ngarin sultan klasik ini yes gimana nih ceritanya gimana apa aja yang dimodif ini apa gua cuman modif apa semua engine sama botnya doang sih terus ini mobilnya sih ya cuman buat santuy santuy tunggu kalo ada akar mid clean car bawah ini nih betulnya apa inspirasi dari film baby driver oh oke i see subaru ya kalau yoi yang subaru berarti yang apa yang baby driver yang subaru apa tuh namanya gua Impreza kalo gak salah iya subaru Impreza gua kira tadi awalnya nih evo ternyata subaru bener 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 yoi dari lognya sih oke sih warnanya kacau anjir mengkilap terus kalo dibilang inspirasi dari baby driver sih 11-12 ya hampir mirip sih oke oke lanjut samping ada mobil apa nih oh iya ini apa downlight hellfire ini sama juga kayak inspirasinya dari baby driver lagi hah baby driver yang waduh gua lupa nih yang mana nih waktu adegan apa tuh ini adegan setelah ketemu sama buddy di diner oh baby driver terus nyolong hmm nyolong mobil ini apa mobil hellfire atau Dodge kalo dari realife ya Dodge apa nih kalo di realife tuh ga lupa namanya gua kayaknya charger oh iya yang gear berarti sama nih ya baby driver nih kiri kanan iya bener ya sama sih buat kayak sehari-hari kalo lagi gamput nanti riding atau ga buat karmic juga sih hmm yang dimodif apa aja yang udah diganti part-partnya pak atau ga terlalu ekstrim atau gimana gua udah ya sama juga sih kayak di Sultan klasik cuman code doang sama engine itu doang sih oke menarik menarik iya 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 gokai oke iya lanjut apa nih WMW E30 nih ini oh iya ini apa mobil impian tua apa bisnya bisnya E30 sentin eh iya bener uberman sentinel klasik iya sentinel klasik jadi ini ya seperti yang tadi koi bilang apa sentinel klasik ini sebenernya apa mobil impian gua apa soalnya gua suka ya BMW juga apa inspirasi dari BMW gua bahkan buatin clean semua mobil gua buatin clean terus kayak santuy saya gua orangnya santuy santuy doang bos santuy santuy gua apa bilang santuy tadi pertama di depan nabrak mobil saya gimana bilang santuy pak maaf itu pak lagi ada kerjaan terus ada gantin sama CW oke ini style nya kemana nih mobil BMW nya terus part part apa aja yang mau udah diganti eh main cuman ditambahin spoiler doang sih terus sama engine nya gua apa upgrade ini pak lu ga ada inspirasi sih ini emang kayak cuman velg velg stock ya dari iya velg stock emang velg stock ga pernah salah cuy gokil lah anjir yes jatmen nya juga oke sih miti miti gitu oke sih asik sih berarti interior ga ada yang diganti atau cuman eksterior doang iya cuman eksterior sama interiornya gua stock doang cuman tambahin spoiler biasa oke 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 wadidaw kacau lanjut nih supra kah supra mk4 nih supra mk4 nih gimana nih apa konsepnya gimana modelnya gimana apakah ada filosofi cerita sendiri dari mobil ini 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 apa gua apa dapet apa model atau ide kayak motif supra yang itu kayak di initial D dari anime initial D oh i see ya 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 initial D oke 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 gue lupa dah siapa yang punya nya tapi gue juga lupa ya yang penting yang penting dari anime nya ini apa modif nya dari apa ya overall clean smooth modif nya gak terlalu ekstrim dari dari depan ke belakang semok sih emang udah dasarnya supra tuh bodinya apa ya melegakan mata sih jadi gak perlu dimodif pun udah sekece ini gitu loh oke sih keren 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 walaupun cuma 4 mobil doang tapi ya bisa dibilang proper semua modif nya sangat gokil gokil dari keempat mobil ini yang paling lupa suka ini yang mana pak gue sukanya yang BMW pasti BMW oke karena apa sih kok jatuh cinta banget sama BMW E30 ini apa misalnya mobil impian gue gue pengen banget punya BMW pak kalau udah dapet cash nya atau kayak kalau udah dikasih real life ya real life ya ya game real life oke guys mungkin video kali ini sampai sini aja mobil dari bapak JVOX sangat clean clean proper proper semua walaupun 4 tapi bisa dibilang sangat proper ya guys jangan lupa like and comment subscribe ya guys bye bye